Tak tahu malu, residivis sembako berani nyalek kuasai 5 daerah. Berlagak calon pejabat mewakili rakyat, kedok caleg asal badian ini akhirnya terbongkar. Ternyata ia adalah kawanan bandit yang menyikat toko sembako dan rubah warga. Untungnya, caleg di badian ini belum duduk jadi wakil rakyat, bisa-bisa uang negara habis 5 linggi. Aksinya caleg ini tak tanggung-tanggung, ia sudah 18 kali pembol toko dan rubah warga. Dalam aksinya, si caleg sudah berhasil menggasak 40 juta rupiah. Kasus penculian tersebut terjadi di toko sembako Desa Solo, Kejabatan Dolopo, Kebupatan Madiun, Jawa Timur. Diketahui pada kejadian ini, dua dari tiga pelaku berhasil diringkus oleh Polteres Madiun Jukat 1 Desember 2023. Dua tersangka yang ditangkap tersebut ialah Adnan Dwi Kresiawan alias Adeka, 35 tahun. Warga Kelurahan Bangun Sari Mejayan yang berperan sebagai sopir saat menjalankan aksi. Sementara eksekutor aksi pencurian dengan pemberatan tersebut, yaitu Basir Purgianto alias BP, 38 tahun. Warga Desa, Kebuan Gidul Musikan Jombat. Usut punya usut, sosok Adeka ternyata merupakan seorang calon legislatif Kabupatan Madiun. Ikuti dari Tribun Jatim.com, Adeka merupakan caleg dari salah satu partai daerah pembilihan DAPL1, wilayah Mejayan, Saradan, DPRD Kabupaten Madiun. Kasus Adeka sebagai spesialis pembobol tokoh di rumpah kosong ini diketahui dari rekaman CCTV. Semua tokoh di desa Suluk, Kejambatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Pasal tereskrim Polteres Madiun AKP, Magribi Agong Sapu Terambang ungkapkan total tersangka yang melakukan tindak kejatan sebanyak tiga orang. Dari situ terungkap bahwa pelaku adalah Adeka, seorang caleg asal Madiun. Adeka sendiri ditangkap di kediamannya yang berada di Kelurahan Bangun Sari, Kejambatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Setidaknya ada lima kabupaten yang pernah dibobol komplotan tersebut, yakni Madiun, Podorogo, Ngawi, Magetan, dan Nganjok. Saat beraksi komplotan ini berbagi peran, BP bertugas sebagai eksekutor, sedangkan Adeka dan suatu pelaku lainnya bergantian menjadi sopih. Setelah ditelusuri pihak kepolisian, ternyata mobil yang digunakan komplotan Adeka ini merupakan mobil rentalan.